Hai teman-teman Budi Hayati semuanya, apa kabar? Sekarang aku lagi ada di daerah Blok M dan sekarang aku ada di depan KFC Melawai yang lagi viral banget di TikTok. Nah kenapa aku kesini? Karena aku penasaran banget sama menu yang katanya di seluruh Indonesia Raya ini cuma ada disini menu klasik, katanya itu menu ini itu menu waktu KFC baru datang pertama kali menginjakan kakinya di Indonesia. Menunya itu itu, menu klasik, jadi belum ada nasi-nasian gitu. Yaudah yuk kita cobain menu di KFC Melawai. Dan di KFC Melawai ini gedungnya pun unik ya, jadi masih kayak gedung-gedung tempo dulu gitu. Terus ada kayak museum kecilnya gitu tentang sejarah Kentucky Fried Chicken di Indonesia. Yaudah guys, mari kita masuk. Tuh guys, masuk disambut a golden carpet. Yaudah belaah ya, Shay. Tuh, hmm, cakep. Tuh lampionnya juga interiornya jadul banget. Yuk aku ajak tour. Sedikit tour, little tour. Terima kasih telah menonton! Nah, karena aku mau bayarnya pakai debit card, jadi aku pesennya lewat layar yang di sini. Kalau kamu mau bayarnya pakai cash sih, kayaknya bisa ke area pemesanan ya. Yuk kita cobain pakai ini. Makan di tempat. Terus, menunya itu aku mau yang klasik, mana sih? Favorit lah ya. Ah, ini dia. Aku mau klasik combo guys. Harganya Rp45,000-Rp45,000. Jadi, ini guys. Ini menu combo klasik yang tadi aku pesen. Jadi, itu kayak set menu kayak gini. Ada ayam, ada jagung, ada roti. Roti kayak gini. Terus juga, dapet side dish. Jadi, side dishnya itu ada mashed potato. Yang di atasnya ada kayak saus gravy-nya gitu. Terus ada juga, ada coleslaw. Coleslaw itu ada salad-salad col gitu deh. Nah, dikasih mayonnaise putih. Wah, ini sih kayaknya American dish banget ya. Ini ayamnya. Widi masih anget. Ini ayamnya tuh ayam yang original resepi. Wih. Kulitnya guys. Hmm, ini lihat. Kita pisahkan dari induk ya. Kulitnya dulu ya. Hmm, Bismillahirrahmanirrahim. Nyantap, Wih. Hmm. Oh. Hmm. Karena masih anget, jadi masih ada bagian-bagian yang garing gitu. Cukup enak. Dan, aku udah lama sih gak makan yang original. Jadi kayak ada ini loh, kayak rasa lebih asin ya. Cuman enak sih. Masih harus pake daging nih. Biar mantu. Raksanya biar nge-blend asin yang di kulitnya. Dalainya gigit aja. Hahaha. Wow. Hmm. Jadi, kalau dimakan sama dagingnya, jadi asinnya gak begitu asin banget guys. Enak. Wow. Hmm. Hmm. Daging, ayam, sesi. Aku udah lama banget gak makan yang original. Hmm. Ini paling enak kalau originalnya kayak gini. Ngasih anget gitu loh. Kalau udah dibawa ke rumah tuh kadang, udah hilang kriuk-kriuknya. Memang gak sebanyak crispy. Masih ada lah ya, yang garing-garing pinggir-pinggirnya. Hmm. Karena aku mau cobain pake ini. Kayak bun ya, rotinya. Roti bun gitu. Ini lucu, kecil-kecil. Kita cobain. Kalau di sini sih, dipencet-pencet gini. Wih, wih. Squishy. Hmm. Hmm. Rotinya lumayan empuk sih. Tadi waktu sentuhan pertama yang aku pegang, itu masih agak kok kayak keras membel gitu ya. Tengah-tengah kok. Tengah. Tipe roti yang ngenyangin buat sarapan. Wih. Roti pake ayam. Wow. Hmm. Oke. Jadi kayak burger ayam tau gak sih? Ini kalau ada pisau mungkin kita bisa belah. Kita isiin pake ayam ini. Meceng-meceng aja. Hmm. Hmm. Terus sekarang aku mau cobain si jagungnya. Jadi jagungnya itu cukup menggoda sih guys. Karena warnanya kan kuning-kuning kayak gini. Terus mengkilat lagi kan. Glowing. Glossy. Hmm. Jagungnya itu pake jabung manis. Enak. Enggak usah di bumbu-bumbu apa-apa sih udah oke sih. Enak jagung manis rasa original juga. Hmm. Hmm. Terus setiap pemesanan ini kamu bakal dapetin 2 sendok kecil kayak gini. Karena ini buat makan menu yang ininya nih. Aku mau cobain coleslaw-nya dulu ya guys. Ini coleslaw-nya ya. Hmm. Jadi ini tuh isinya ada col sama wortel. Terus dikasih mayonnaise gitu. Cobain ya. Bismillah. Nyantap me. Hmm. 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 Ringan gitu loh. Jadi rasanya tuh mayonnaisenya gak yang banyak belenek gitu. Jadi ringan. Seger. Seger. Enak nih kawasanya. Jadi ada col, wortel. Kayaknya ada ini ya. Semburat rasa bawang apa. Bawang Bombay kali ya. Ada pedes-pedes bawang Bombay gitu. Ini mashed potato-nya guys. Jadi mashed potato itu adalah kentang tubuh yang biasa dipakai side dish di hidangan-hidangan. America. Wow. Harus halus sih ini. Tadi tuh waktu aku buka bungkusnya itu langsung semerbak wangi gravy. Gravy yang saus coklatnya ini. Hmm. Langsung keluar wanginya. Karena dia masih anget juga kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nyantap we. Hmm. Hmm. Mashed potato-nya lembut banget. Mashed potato-nya lembut banget. Enak. Gak ada grenjil-grenjil sama sekali. Tuh. Wih. Gravy-nya itu kayak gravy. Rasa-rasa gravy-nya itu yang coklat ini kayak. Kalau kalian makan di IKEA. Yang meatball, Spanish meatball. Itu kan ada gravy coklatnya juga. Ya sebelas-dua belas sih. Enak juga. Mirip-mirip gitu. Hmm. Hmm. Menarik-menarik. Jadi sih kayaknya ini serunya sih makannya tuh kayak di-plating gitu. Di-plating di-plating di-piring kayak gini nih. Di-plating di-piring terus pakai garpu sama pisau gitu. Jadi bisa dicampur-campur makannya. Jadi bisa gabung gitu loh makan ayamnya bareng sama coleslaw-nya, bareng sama ininya. Kalau ini kan jadi di-sendok satu-satu nih. Tuh, jadi kalau kalian yang beli takeaway bisa tuh di rumah nanti kami lihat kalian placing aja ya. Lebih seru makannya. Hmm. Hmm. Nah itu tadi pengalaman aku makan di KFC Melawai. Cobain kombo set yang klasik. Katanya itu adalah menu yang cuma ada di sini. Se-Indonesia Raya cuma ada di sini. Terus katanya juga tuh menu yang waktu pertama kali KFC datang ke Indonesia. Itu menu-nya. Yaudah guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Eh satu lagi info. Jadi kalau makan di sini, dine-in di sini. Dine-in di sini. Jadi setelah selesai makan kamu rapi-rapi sendiri ya. Budaya kan beres-beres. Keren. Yaudah guys. See you in the next video. Nyantap we. Amu mantap. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax